. Megawati Hangestri yang bermain untuk Jakarta Bin tampaknya menjadi magnet tersendiri dalam laga pembuka Proliga 2024 putaran kedua seri 3 pekan ke-6. Dalam pertandingan tersebut, dual sengit tersaji saat tim Putri Jakarta Bin melawan Bandung BJB Tandamata yang berlangsung di Gorken Arok, Kota Malang, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam pertandingan tersebut, Jakarta Bin langsung tampil agresif, dan sukses menguasai set pertama dengan skor 25-15. Akan tetapi, di set kedua, Bandung BJB Tandamata mengembalikan keadaan menjadi 24-26. Set ketiga, terjadi dual sengit antara kedua tim dengan saling curi poin, dan akhirnya Jakarta Bin kembali merebut kemenangan dengan skor 25-23. Pada set ke-4 yang menjadi penentu, Bandung BJB Tandamata memberikan perlawanan sengit, namun perlawanan tersebut juga dibalas oleh tim Jakarta Bin dengan begitu dominan. Hingga Bin kembali mendapat kemenangan di set 4 dengan hasil akhir 25-21. Dengan kemenangan di set ke-4, membuat Jakarta Bin memastikan diri telah mengungguli Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-1. Meski telah berhasil membekuk Bandung BJB Tandamata, asisten pelatih Jakarta Bin, Labib sangat menyayangkan permainan di set kedua yang sempat lengah, sehingga lawan bisa mengembalikan keadaan di set. Itu, saya senang dengan keberhasilan tim membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya. Tapi ada pekerjaan rumah untuk menghadapi laga berikutnya dan menjagakan selolos ke babak final for Proliga 2024, katanya. Receve kami kurang oke sehingga mau menyerang susah. Bisa sih, tetapi menyelesaikan saat melakukan serangan itu gagal. Sebenarnya, set kedua kami bisa menyudahi pertandingan. Namun, anak-anak terlalu rileks dan sedikit kecolongan. Namun, kalau melihat laga ini cukup bagus, tambahnya. Sementara, pelatih Bandung BJB Tandamata Alim Suseno menilai kekalahan yang diderita timnya tersebut karena pemain banyak melakukan kesalahan sendiri. Hal itu membuat tim harus berusaha ekstra untuk bisa menembus final for demi mempertahankan gelar juara musim lalu. Kalau melihat data statistik permainan, yaitu tadi anak-anak banyak melakukan kesalahan. Tapi kami masih optimistis bisa menembus final for, tandasnya. Tim Voli Putri Jakarta Bin memastikan melangkah ke final for selesai mengalahkan Bandung BJB Tandamata pada Proliga 2024 seri Malang. Berlaga di Gorken Arok, Malang, Kamis, 13 Juni 2024, tim asuhan Danai Sriwat Caramekul itu menang dengan skor 3-1, 25-15, 24-26, 25-23, 25-21. Kenia Carcaches menjadi top skor dengan raihan 27 angka. Pemain Jakarta Bin lainnya yang produktif ialah Karabajema dengan tambahan 12 poin. Adapun Megawati Hangistri Pertiwi menutup perolehan poin tim milik Intelijen tersebut dengan 11 angka. Kemenangan ini disambut positif asisten pelatih Jakarta Bin, Labib. Mantan menerbang Jatim itu menilai Yolana Betha Pangestika dan kolega harus bermain lebih konsisten untuk menjaga peluang meraih gelar juara. Kami tidak boleh bermain dengan santai karena bisa kecolongan. Pada game ini kami sebenarnya bisa menyudahi laga dengan straight game, tetapi para pemain lengah sehingga kami kecolongan di game kedua, ungkap Labib. Dengan hasil ini, Jakarta Bin memastikan diri menyusul Popsifo Polwan yang lebih dahulu melangkah ke final 4 Proliga 2024. Pada sisa laga, semifinalis Proliga 2023 itu akan berhadapan melawan Jakarta Livin Mandiri, Elektrik PLN, serta Popsifo Polwan. Adapun buat Bandung BJB tanda mata, hasil negatif melawan Jakarta Bin membuat skuad Asuhan Alim Suseno belum memastikan lulus final 4. Juara bertahan Proliga itu harus bersaing dengan Jakarta Pertamina Enduro dan Elektrik PLN untuk memastikan diri ke top 4 turnamen Akbar Voli Tanah Air.